Intro Dikutip dari Tribun Palu.com Akhirnya para penyidik Polres serang kota tak jadi jemput paksa Nikita Mirzani Nikita Mirzani sejak hendak dijemput paksa oleh polisi ke Mapolres serang Melakukan perlawanan dengan argumennya Polisi bahkan harus menunggu Nikita Mirzani hingga berjam-jam Sebelum akhirnya membubarkan diri Rombongan polisi itu meninggalkan kediaman Nikita Mirzani di kawasan pesanggerahan Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juni 2022 Sebanyak 12 anggota kepolisian Polres serang kota meninggalkan rumah Nikita Mirzani Sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Setelah datang sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat Menurut keterangan ketua RT setempat Anggota kepolisian Polres serang kota kembali ke kantor setelah 9 jam menunggu Nikita Mirzani Kedatangan aparat kepolisian Polres serang kota ke rumah Nikita Mirzani untuk melakukan upaya penjemputan paksa Polisi ingin membawa Nikita Mirzani ke Polres serang kota guna diminta keterangannya sebagai saksi Penjemputan paksa karena ia tidak pernah mengindahkan surat panggilan penyelidik Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani mengatakan dirinya dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polres serang kota Atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di media sosial Pemain film Nikita Mirzani didatangi polisi pada Rabu 15 Juni 2022 subuh tadi Rumah Nikita Mirzani yang berada di kawasan Pasenggerahan Jakarta Selatan itu Dikepung polisi yang diketahui dari Polres serang kota Banten Nikita Mirzani mengaku ada panggilan dari kepolisian setelah dilaporkan pria bernama Dito Mahendra Menurut Nikita Mirzani laporan itu terkait dugaan tindak penistaan dan fitnah Surat panggilan itu dikirim ke Polres serang kota untuk Nikita Mirzani Nikita Mirzani merasa terganggu setelah mengetahui kedatangan polisi ke rumahnya sejak Rabu subuh Nikita Mirzani sampai merekam kedatangan polisi itu dengan kamera handphonenya Lantaran rumahnya dikepung polisi, Nikita Mirzani batal bekerja di Semarang, Jawa Tengah Sejauh ini belum diketahui persoalan yang sedang dihadapi Nikita Mirzani hingga didatangi banyak polisi Dikutip dari tribunvideo.com, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir Presiden Ukraina Zelensky mengakui pasukannya mengalami kerugian akibat perang melawan Rusia Bahkan ia mengatakan masih membutuhkan senjata anti rudal Dikutip dari tribunnews.com, hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada selasa 14 Juni 2022 Kerugian Ukraina alami tepatnya saat melakukan serangan balik di Sivyarodenes dan wilayah Kharkiv Diungkapnya, Rusia telah melancarkan sejumlah roketnya melewati pertahanan dan menimbulkan korban Kini, ia mengakui masih membutuhkan banyak senjata untuk melawan Rusia Ditambahkannya tidak ada pembenaran bagi negara-negara mitra untuk menunda pengiriman Selain itu, ia menyebut pasukannya masih berusaha untuk mengevakuasi warga sipil dari Sivyarodenes Kepala negara menyaruhkan agar pasukan tetap bertahan dan melawan di Donbass yang kini terus dihantam Rusia Tim Liputan Sian TV mengabarkan Tim Liputan Sian TV